Pemirsa mobil dinas Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Raka Bumi Raka tampak terparkir di depan lobi salah satu mall terbesar di kota Surakarta dan menjadi tontonan warga. Seperti diketahui, Gibran seringkali memarkir mobil dinasnya di lokasi yang tengah menjadi sorotan publik. Inilah mobil dinas Wali Kota Surakarta, bernomor polisi AD1A tampak terparkir di lobi Solo Paragon Mall sejak hari Sabtu. Informasi yang beredar, mobil dinas Gibran ini akan terparkir di lobi mall hingga hari Minggu ini, 7 Juli 2024. Seperti diketahui, lokasi ini merupakan tempat dikelarnya festival kuliner non-halal yang sempat menuai protes sejumlah ormas setempat. Deputi Direktur Solo Paragon Mall, Veronika Lahji, mengaku dirinya sempat dihubungi oleh salah satu ajudan Wali Kota Surakarta yang meminta izin memarkirkan mobil dinas Gibran di lobi mall. Wali Kota Gibran sudah beberapa kali memarkir mobil dinasnya di lokasi yang dianggap bermasalah. Hubungi dari Mas Ajudan, Mas Gibran, ajudannya Mas Gibran, cuma bilang, Mbak Fero, saya titip mobil Mas Gibran di lobi drop-off-nya Solo Paragon Mall. Bukan dijelaskan alasan lain mungkin benar? Ya, ini diparkir di sini selama pameran Festival Kuliner Pecinan Nusantara berlangsung. Ini? Ya, dan Festival Pecinan Nusantara ini berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024. Ini lebih menarik perhatian buat pengunjung atau bagaimana dengan mobilnya Mas Gibran di sini? Mobilnya Mas Gibran malah jadi ajang untuk berfoto-foto pengunjung Solo Paragon Mall. Mungkin ini satu kehormatan juga buat kami gitu.